Sekarang kita akan bahas tentang IDK tambah elektromagnetik ya Tapi ini khususnya untuk binatang Tapi yang lebih diutamakan adalah kucingnya Karena kucing kan ada dimana-mana Di setiap lingkungan selalu ada kucing Jadi memang kelihatannya binatangnya adalah kucing Yang ibaratnya yang ada di sekitar manusia Baik itu kucing yang di dalam dan kucing yang di luar Atau kucing liar ya ibaratnya Kita sekarang berpikir nih Kita sudah masuk ke dalam era milenium Walaupun kita masuknya sekarang masih tahap 2021 Untuk mencapai perubahan itu Tidaklah mudah gitu ya Semudah membalikan telapak tangan Tapi kalau kita berpikir lagi Jadi gini ya Kenapa sih manusia itu pelit banget gitu sama hewan Padahal banyak restoran-restoran Banyak warteg-warteg yang berdiri Dan kucing pun hidup di lingkungan sekitar mereka gitu ya Tapi mereka dibiarkan kelaparan Mereka dibiarkan sakit Tidak ada yang ngurus gitu kan Kan sebenarnya ya manusia harus berpikir Kenapa kucing itu selalu berada di sekitar lingkungan manusia Baik itu di perkantoran Di mok Di restoran-restoran Atau di pasar Karena Mereka itu termasuk Kalau dalam segi agama Itu sebagai pelindung manusia Jadi Kalau agama itu Jadi dia melindungi manusia Jadi dia melindungi dalam hal ekosistem Tapi Karena kucing itu tulus ya Jadi dia tidak bisa apa-apa Cuma bisanya minta makan aja Dia tidak mengharapkan Apa-apa dari manusia Jadi dia Tidak ada pelindungan Untuk kucing gitu ya Jadi Jadi maksudnya gini ya Di era minimum ini Setiap kucing itu dikalungkan dengan ID card nambah elektromagnetik Baik itu kucing liar Baik itu kucing yang Di dalam rumah seperti Kacung Anggora Dia ada ID card nambah elektromagnetik Yang dikalungkan Nah fungsinya apa nih Kan kadang kucing Kalau Pola-polanya seperti manusia ya Kalau dia lapar Dia langsung aja datang Ngambil makanan gitu Nah Manusia yang pintar Berarti bagaimana caranya nih Kucing Asi Di ID card nambah elektromagnetik Baik kucing liar dan kucing dalam Itu dia punya Apa Uang disini Jadi baik kucing liar itu punya uang gitu ya Karena mereka juga membantu Ekosistem Dalam lingkungan mereka gitu Di lingkungan Di hidup Dapat mereka Dan dia juga Sebenarnya harus ada Punya pengurusnya Pengurusan untuk kucing-kucing Jadi kalau kucing datang ke warteg gitu ya Misalnya ke restoran Dia tinggal aja tuh beli Mau Misalnya kucing sukanya makan apa nih Makan daging Makan ayam Nah nanti penjualnya itu Tinggal Menawarkan Menawarkan Untuk kucingnya Apa Kayak menu Menu itu untuk penciuman Si kucing memilih yang mana Makan lauk yang mana nih Nanti Setelah Oh yang ayam Misalnya gitu ya Dari penciuman yang itu Dari buku yang Dia penciuman Mau ayam Si penjual nih Atau gak restoran Atau watak Tinggal menyiapkan Apa yang Yang dimau Si kucing Nah kucing Membayar lewat ID card number Yang di kalungkan ID card itu Jadi Udah ada Kepengurusan Buat kucing-kucing Yang bagian Pengurusan Dalam suatu lingkungan Ada yang ngurus Kucing-kucing tersebut Jadi mereka Jadi tinggal Enak Kucing memakan apa Tinggal nanti Dicium Baunya lewat menu table Terus Udah gitu Tinggal deh Bayar pakai ID nya kucing Nah sekarang Dari menu Siapa yang mampu Membayar Si kucing itu Ya negara lah Negara lagi Negara Negara lah Yang membayar Setiap makannya Kucing nih Karena Kucing kan Membantu Ekosistem Melalui apa Nah Karena manusia Itu Lebih tinggi Derajatnya Daripada hewan Makanya Manusia Ibatnya Membantu Ekosistem Hewan Membantu Ekosistem Manusia Manusia Juga Membantu Ekosistem Hewan Jadi Simbios Mutualisme Dari Hasil Kerja Dari Kerja Manusia Kerjanya Hewan Itu Mendapat Uppresheat Jadi ada Suatu Bentuk Yayasan Kepengurusan Untuk Setiap Kucing Kucing Itu Kalau Mau Makan Tinggal Di ID card Aja Berapapun Dia Mau Makan Tinggal Di ID card Jadi Disi Kucing Itu Punya Jaminan Makannya Dia Jaminan Kesehatannya Dia Setiap Kucing Yang Ibatnya Kucing Anggora Jadi Semua Kucing Baik Itu Ibatnya Kucing Yang Mahalan Ibatnya Kayak Gitu Semua Mendapatkan Makanan Dari Hasil Pekerjaannya Dia Sebagai Asisten Yang Membantu Manusia Manusia Dalam Mengulus Ekosistem Di Bumi Ini Jadi Begitu Ini Kita Sudah Masuk Ini Project Masuk Ke Dalam Era Millennium Jadi Si Kucing Mau Masuk Ke Restoran Di Wartek Sudah Ada Yang Backing Di ID card Dia Mau Tinggal Menu Nyium Baunya Bayar Si Kucing Penjualnya Mengarahkan Dia Lewat ID Cap Ada Ada Data Fisik Si Kucing Tersebut Jadi Setiap Kucing Kucing Lihat Dirawat Dan Diurus Dengan Baik Itu Di Ramenium Kan Saya Bilang Kalau Kita Mencapai Keteraturan Kita Semua Akan Amanah Amanah Untuk Manusia Untuk Hewan Jadi Enggak Perlulah Ibaratnya Kita Ibaratnya Tia Berebut Makanan Dengan Gontok Gontok Jadi Semua Sudah Ada Porsi Masing Masing Kalau Manusia Tidak Serakah Dalam Mencari Rezekinya Hewan Hewan Pun Juga Dapat Makanan Dari Rezeki Yang Allah Atau Tuhan Kasih Jadi Sekarang Udah Sistem Canggih Kalau Kucing Sakit Kan Manusia Udah Males Kadang Kadang Manusia Males Bayarin Si Kucing Punya Uang Sudir Dari ID Card Nombor Tinggal Aja Manusia Mengantarkan Ke rumah Sakit Si Kucing Bayar Melalui Jaminan Kesehatannya Si Kucing Tersebut Kayak Manusia Jaminan BPJS Kucing Ada Setiap Kucing Liar Di Data Dalam Perwilayah Misalnya Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan Jadi Perwilayah Ataupun Di Kampung Kampung Seperti Di Jawa Atau Di Daerah Mana Sumatera Atau Islawesi Atau Apa Di Semua 34 Provinsi Itu Yang Ada Kucing Itu Tidak Memiliki Pengurusan Jadi Kucing Itu Sudah Terjamin Dari Segi Makan Dan Kesehatan Juga Seperti Layaknya Manusia